Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Intersect di Corel X7. Intersect adalah tools untuk membuat objek dari dua objek. Contohnya, contohnya aja langsung biar nggak bingung, kita bikin lingkaran. Lingkaran 1, terus kita copy, geser lingkaran 2. Kita geser ke tengah, nah disini. Nah, Intersect ini akan membuat bidang baru antara dua objek ini, antara pertemuan dua objek ini. Jadi kita seleksi aja langsung, klik Intersect. Nah, ini dia adalah Intersect ya, membuat bidang baru, membuat dari perpotongan dua objek. Itu seperti itu. Atau misalkan poligon, kita copy bagian mana yang mau kita potong, disini misalkan. Nah, kan bisa ditebak, mana yang akan terpotong ya, bagian itu betul sekali bagian tengahnya. Ya, seperti itu. Fungsi Intersect juga bisa memotong gambar ya. Misalkan kita mau bikin foto lingkaran di si kucing, ini foto bulat. Bisa juga pakai Intersect, selain prop. Kita bikin dulu lingkarannya, kita geser ke bagian mana, dan di klik-klik sambil tekan save si gambar kucingnya. Dan klik Intersect, maka sudah terpisah. Tinggal digeser aja gak? Tinggal digeser aja gambarnya. Nah, makasih. Kucing akan terpisah. Selain itu, bisa juga untuk text ya. Kita bikin text-nya cat. Kasih bolt. Nah. Nanti otomatis si sebagian gambar kucingnya akan masuk ke text ini. Caranya ketik font-nya, text-nya, save, ketik juga. Bisa tekan save gini atau bisa diseleksi semuanya, bebas. Dan tekan ini. Tuh, otomatis si kata ininya sudah terpotong. Oke, jadi seperti itu ya, fungsi Intersect. Jadi bisa memotong objek, memotong antara dua objek. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di komen ya. Saya cukupkan untuk sekian dulu. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.